Halo semuanya kembali lagi dengan aku Elisabeth di episode Koeid with Nayeli Nah di episode kali ini karena banyak banget request kalian Huff, capek ngos-ngosan Oke, banyak banget request kalian tuh dari via DM Terus itu di komen YouTube, komentar di YouTube juga Kalian suruh aku bikin atau ngeriupi rujak cinggur Cinggur, cinggur yang terkenal yang lagi filer Viral Viral di Surabaya Karena itu kan di Surabaya dan aku di Bandung Aku gak bisa kesana Waktu ibu-ibu gitu kan Jadi aku rekuk aja lah Aku rekuk dan aku belum pernah sama sekali cobain rujak cinggur Bener-bener belum cobain Belum pernah Cuma aku liat review-review kayak temen-temen Konex Carlos Terus itu Kovelly Ada Jenny Kak Farida Aku liat mereka nge-review Oke Mungkin aku bisa bikin gitu kan Dengan versi Neng Eli Aku gak tau ini persis atau tidak Setidaknya aku juga Kayak ngiler kan Liat mereka makan Setidaknya lah Aku bisa terpenuhi Ngileran Aku So jangan lama-lama Aku akan kasih tau kalian gimana cara buatnya Kita langsung aja ke Masak-masak Let's go Oke guys Ini cinggulnya Tadi aku beli 2 oz Dari pasar Dan lumayan hitam Terus itu tadi aku udah rebus juga Udah aku rebus Terus itu aku kerok Dan ini lumayan putih Oke Tapi Aku akan bumbuin lagi Biar cinggurnya ada rasa Jadi disini aku pakai kunyit Ada lungkoas Dan bawang putih Ini akan aku halusin Dan kita rebus lagi Bersama cinggurnya Biar Wangi Dan meresap ke dalamnya Aku kasih sedikit cabai Biar bumbunya ada pedas-pedasnya gitu Sampai panasin panji Kasih sedikit minyak Ini kita tumis ya Sampai jumpa Kayak gini Masukkan Cinggurnya yang udah aku potong-potong kecil Wanginya sih enak banget Dari tumbuhnya gitu loh Terusnya aku gak yakin nih Setelah aku pertama kali makan ini Aduh Pertama kali masak ini lagi Masukkan air Kita masangin lagi ya Kita rebus Sampai Cinggurnya itu empuk Dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam Biar gak bau amis Biar gak ada baunya gitu loh guys Hilangin baunya juga ya Dan disini aku masukin Totole Biar gurih Cinggurnya Dibatih secara bacanya cinggur 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 Dan garam Dibatih secara bacanya cinggur Dibatih secara bacanya cinggur Dibatih secara bacanya cinggur So guys Ini bahan-bahan yang aku pakai Untuk membuat rujak cinggur Yang lagi viral di Surabaya itu Oke Jadi aku pakai buah-buahannya Disini ada timun Timun lebih ke sayur atau ke buah Aku juga tidak mengerti Jadi aku pakai timun Ada bengkong juga Terus itu ada nanas Dan mangga muda Oh my god Lihat Wuhh asemnya Dan sayurannya Disini aku juga akan pakai tahu Ini tahu Yang udah aku goreng Sebenarnya tahu putih Cuma minyak aku Minyak Bekas kemarin goreng ayam goreng Rada kuning-kuning Jadi tahu ini jadi kuning Akan lebih gurih Seharusnya Dan sayurannya ada toge dan kangkung Yang udah aku rebus Oke Jadi ini udah matang ya guys Buat bumbu-bumbunya Ada kacang tanah yang udah disangrai Ada petis udang Terus itu ada pisang batu Gula merah Cabai rawit Disini aku pakai lumayan banyak Ada bawang putih Dan asam jawa Dan buat peran utamanya Pastinya ada si cinggur Jadi ini udah aku masuk Yang pertama kita tumbuk dulu Bawang putih Serta cabai-cabainya Disini Aku punya ulekan Tapi ulekan aku hilang gitunya Karena ini tuh bukan yang bagus punya loh guys Jadi aku pakai yang batu tumbukan aku Ini lebih bagus Baru cilu Oke Oke Sekarang Kita masukin Apa namanya ini Pisang batunya Gue gak akan pakai banyak-banyak Segini cukup Dan gula merah Dan gula merah Oke Sekarang kita masukin kacang Ini kacang tergantung selera kalian ya guys Kalau kalian pengen lebih haus Tinggal kalian tumbuk haus Atau kalian pengen yang Rada Kasar Biar ada tekstil Kasar-kasar Kacangnya Juga jangan terlalu halus Kayak gini aja Cukup Oke Aku gak mau terlalu Terlalu sebut sebut Segini aja Capek cuy Sekarang masukin petisnya Ini kalian harus pakai petis yang super benar-benar kualitas yang bagus dan enak Soalnya ini paling utamanya nih Kalau gak enak ya gak akan jadi Eh petisnya Oke Oke saya segini Dan masukin asam jawa Jadi asam jawanya udah aku pakai air Kita kasih So guys ini bumbunya udah jadi Jadi disini aku gak pakai terlalu banyak petis ya Soalnya kalau kalian lihat video-video yang rujak cinggur yang viral itu kan Kayak identik hitam pekat petis Warnanya Tapi disini aku gak pakai banyak Aku pakai dikit aja Karena Petis terlalu banyak itu Susah buat aku makan Oke sekarang kita masukin Buah-buahnya Timun Pongkowang Manas Terus itu Toge Kangkung Dan ada tahu juga Oh my god Oh my god Untuk terakhir Kita masukin ini Ini yang bikin aneh sih Kalau yang kayak gini gak akan aneh Tapi kalau kita campur ini Aku gak tahu gimana rasanya Soalnya aku belum pernah makan Oke kita campurin aja Taruh di atasnya Semoga ini Tidak merusak Rujak aku yang udah mantap Gios Oh my god Nah kayak gitu Cara buatnya Aku lihat video mereka Sekilas Oke lah Aku akan bikin kayak gini-gini Aku belum tahu ini bakal enak atau tidak Gitu kan Gapapalah ya Yang penting mencoba gitu Mari makan guys Selamat makan Oh iya disini aku gak pakai kentang Sama lontong Jadi aku pakai Sebenernya ini rujak cinggur itu Perpaduan ketoprak Gado-gado Sama lotek Sama rujak ulek Dicampur aduk Cuman yang bikin aneh Aneh ya Kalau aku gak pernah makan itu aneh banget sih Ini ada cinggur-cinggur itu Mulut sapi Bagian itu Kita makan Dan ini pertama kali juga Aku makan Mulut sapi Oh my god Aku makan mulut sapi Guys Yaudah Cobain dulu ya Cobain Tahunya dulu Mari makan Makan guys Masih cocok 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 Bumbu Sama tahunya Kita makan Tahu pong Bumbunya kan Kurang lebih Kayak gini Kita pakai buah-buahan Ini Super pedes Nanas Asam Mantul Mantul Sekarang Mangganya Asam Asam banget Mangganya Masih enak banget Bangkowang Sama timunnya Sama bumbu-bumbunya Makan Makan Sarang sayurannya Kangkung Hop-hop Enak Tapi aku lebih suka Tahu Sama bumbu Petisnya Ini Luar biasa Enak banget Cocok Cocok Bangkowang Asal kita Makan Cinggurnya Gimana sih Cara bacanya Bener gak sih Nadanya Oke Oke Bumbunya sedikit Bumbu petisnya Mari makan Oke guys Aduh aku gak bisa nonton ini dong Sebenernya ini bumbunya itu Buri ya Bumbunya 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 Buri Cuma di otak ini Bayanginnya itu Si mulut I'm so sorry Terus itu teksturnya Kenyal Kenyal Susah telan Gitu loh Kalau kekil kan Kenyalnya itu Kayak lembut Banget Dan kita bisa nelennya Kalau yang ini Kenyalnya itu Kita gigit Kita kunyakunya Itu gak hancur Terus kayak Pengen nelennya itu Susah Aduh aku Aku gak akan Ngomongin ini lagi Kita akan habisin Yang ininya aja I'm so sorry Aku gak bisa makan ini Aku gak bisa makan ini Karena belum terbiasa Tapi ada temen aku yang di Surabaya Dia bilang Aku nanya Rujak cinggur kayak gimana sih Lu tau gak cara buatnya Share dong Terus dia bilang Gue juga gak tau Gue juga orang Surabaya Makan Rejar cinggur Itu tanpa cinggurnya Katanya Dia sendiri Orang Surabaya Kayak Masih tidak Femirial Femirial Femilial Femilial Dengan Cinggur Di lidah mereka Gimana aku Terus tadi aku suruh si mbak Beli ini ke pasar Terus si mbaknya Botoin Mbak aku botoin Hitam gitu loh Pas Sampai di rumah juga Dia tuh hitam Nah gini aja Udah enak nih Hmm Hmm Tenggak Hmm 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 Tapi kalo kalian pengen bikinnya Males Pake cinggurnya Kalian boleh Sayuran sama buah-buahnya aja Hmm Hmm Soalnya Tadi aku cari Satu pasar itu Yang jual daging Gak ada jual Ini Cinggur Cuma satu orang Nah itu tinggal Bagian tertentunya Gak yang putih-putih banget Gitu Pedas cuy Aku suka tahunya sih Kayak makan Tahu pong gitu loh guys Tahu pongnya Semarang Tapi ini bumbu Petisnya lebih kental Kalau tahu pong Semarang kan Gak terlalu Nendang Petisnya Oke guys Sekian dari video ini Terima kasih udah nemenin aku Buat kalian pengen cobain Silahkan mencoba Kalau resepnya ada yang kurang Kalau kalian yang tahu Gimana cara membuat lebih lengkap Kalian boleh banget share Tulis di kolom komen Biar aku bisa cobain lagi Yang versi Yang versi Pedas Lengkapnya dari kalian Terima kasih udah nemenin aku Aku Elizabeth Dan sampai ketemu video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya